Karena kita nggak bisa robah wajah ya, pas masuk ke kelas mereka saling kerling. Mahasiswa baru nih, yang belum pernah ngambil dengan kita, dia sepertinya kayak nggak feel confident. Pas sekali kita ada ngomong di depan, udah, ini semua. Inilah Dr. Syafrida Hasan, dosen matematika di Morgan State University Baltimore, Maryland. Ida, demikian ia biasa disapa mengajar mata kuliah kalkulus sejak tahun 2006. Ida mulai menjadi dosen di Amerika sejak 1998 di Howard University, Washington, D.C. sambil menyelesaikan kuliah S3 di bidang matematika murni. Sarjana pendidikan matematika lulusan IKIP Padang yang meneruskan kuliah pasca sarjananya juga di Howard University mengaku sudah senang matematika sejak SMA. Karena kalau saya tuh, kalau di SMA, kalau pelajaran bahasa Indonesia, saya nggak suka mengarang. Kalau matematik, kita mikir semua fenomena alam, apakah di bidang biologi, fisika, kimia, sejarah, bisa kita buatkan math modelingnya. Ida bersyukur dapat berbagi ilmu yang dimiliki dengan para mahasiswanya. Itu merupakan kepuasan kita, membuat mereka mengerti dari yang nggak ngerti sampai mengerti, itu kebahagiaan seorang guru. Sejak pandemi corona bulan Maret lalu, Ida tak dapat lagi mengajar tatap muka di kelas. Dengan dikeluarkan aturan tinggal di rumah, kampus tempatnya mengajar menerapkan kelas-kelas daring. Kita juga belajar kilat. Jadi departemen, universiti tempat saya mengajar, diadakan training kilat untuk dosen-dosen yang pindah dari face-to-face ke remote. Dan juga mengubah metode mengajar dengan membuat mahasiswa lebih aktif. Namun, apapun metode pengajarannya, Ida selalu berusaha mendekati para mahasiswa melalui hatinya. Karena menurutnya, itu membuat mereka lebih mudah memahami materi yang diberikan. Saya sering bilang di kelas, kalau saya bilang, anggap saya ini ibumu di sekolah. Jadi apapun yang berhubungan dengan matematik, jangan segan-segan menanyakan. Saya percaya bahwa Dr. Frida, nerti-nerti kelas, pasti membuat dia apart from her peers. Dia adalah ibu matematik. Dia dapat menjelaskan dan menjelaskan apa-apa masalah, apa-apa konsep kepada Anda. Di level yang Anda akan memahami dan Anda akan dapat menerima dan ingin belajar lebih banyak. Ungkapan seperti inilah yang juga membuat Dr. Shafrida Hassan tak pernah lelah dan terus mengabdikan hidupnya untuk dunia pendidikan. Pertama sekali, saya itu sepertinya sudah tertanam rasa syukur. Rasa syukur, apapun yang ada di depan saya, saya berprinsip saya harus do the best. Jadi kalau kita berusaha seperti itu, kita menyenangi pekerjaan kita, mensukai pekerjaan kita, jadi nggak ada yang berat. Dan mungkin di akhirat juga kita akan dapat pahala. Ilmu apa saja yang menolong kita di akhirat, tidak hanya ilmu agama. Kalau kita ikhlas mengerjakan sesuatu, nggak ada yang berat. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Y akan beri-i-Iman Santoso, VOA.